Kau kairah jiwa, ku yang dosa Terus ngagel apa lagi sih supaya lari mereka gak ketemu Kok dia tiba-tiba berubah? Mama cuma takut ini terikitan dia lho Belumkan juga disakitulah, nyatainan ini sih Halo sahabat semua para pecinta sinetron beda dari surgamu dimanapun anda berada kembali lagi bareng saya di channel kesayangan kalian yang tentunya akan memberikan sebuah informasi kabar terbaru mengenai alur cerita sinetron beda dari surgamu untuk episode hari ini dalam adegan kali ini kita pun cukup tahu dengan permasalahan rumah tangga Dennis dan juga Sakinah yang memang benar-benar guys kali ini dibikin urat darah tinggi sekali guys nampaknya kedua sejoli ini yang memang sudah terpisahkan sudah begitu cukup lama sehingga kita semua disini masih saja menerus menyaksikan dalam sebuah alur cerita sinetron beda dari surgamu untuk episode malam ini terlihat dimana Sakinah yang saat ini masih rasa jarabahan di sebuah kasur sepertinya ia pun telah mengidam guys anak Deniz ini dia pun ingin memeluk baju Deniz dan dia juga sempat menghubungi Ibu Lauza untuk meminta Ibu Lauza mengambilkan baju Deniz karena sepertinya disini Sakinah ingin memeluk Deniz guys namun disini juga kita pun mengetahui tentang kelicikan dan kejahatan dari seorang Kania yang mengetahui hal itu dimana Kania sendiri menghubungi ataupun melaporkan kejadian ini kepada Flora yang nampaknya membuat Flora semakin kesal saja guys karena kedekatan Sakinah yang kali ini memang tidak bisa dilepaskan oleh Deniz kali ini dan tentu disini Flora pun akan melakukan tindakan kejahatan lagi untuk supaya bisa memisahkan antara Sakinah dan juga Deniz nampaknya disini juga Ibu Lauza yang seperti biasa melihat kondisi putrinya tersebut sedang mengidam anak dari Deniz dimana Ibu Lauza sendiri disini membawakan baju kemeja milik Deniz tersebut untuk supaya bisa dipeluk oleh Sakinah nampaknya dalam upaya ini kita pun akan semua dibikin senang karena pada akhirnya Deniz pun akan segera mengetahui tentang kehamilan Sakinah yang saat ini telah menjadi pertanyaan bagi Deniz sendiri dan disinilah dimana jawaban nantinya Ibu Lauza pun akan membongkar sebuah kehamilan tersebut kepada Deniz disini Deniz pun akan merasa menyesal sepertinya ketika ia mengetahui kalau saat itu Sakinah telah hamil anak dari dirinya lalu apakah kali ini benar-benar terjadi ya guys tentunya kalian pun sangat penasaran namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan kalur videonya bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron beda dari surgamu nah guys kali ini sepertinya Sakinah mulai sadar jika memang permasalahan dalam rumah tangga ataupun keluarga kecilnya ini bersama Deniz setelah ada yang mengatur oleh seseorang setelah ia mengetahui bahwa Fadil dengan sengaja yang menyuruh rangka untuk secara tiba-tiba duluan dikontrakannya sebelum Deniz datang ini menjadi sebuah faktor pengaruh bagi seorang Sakinah untuk bisa memecahkan rumus teka-teki ini sehingga menimbulkan kesalahan mentadirnya dengan Deniz ini semua menjadi ulah Fadil yang disuruh oleh Namira namun kali ini setelah Sakinah sadar akan semuanya dimana Sakinah pun disini akan mengobrol berdua kembali guys bersama sang suami tercintanya namun terlihat agak sedikit terlambat ya guys justru dihubungi antara suami yaitu Deniz bersama dengan Flora yang sudah cukup jauh selama ini sepertinya kedekatan Deniz dan juga Sakinah dihalang-halang oleh Namira begitu juga dengan Flora yang nampaknya mereka disini akan memisahkan kedekatan antara Deniz dan juga Sakinah untuk supaya bisa mendapatkan sebuah kesalahpahaman kembali karena sepertinya kerjasama mereka pun disini belum juga terungkapkan kali ini sepertinya yang kita ketahui semuanya bahwa Deniz dan juga Flora yang telah bertunangan bahkan mereka pun akan segera menikah sehingga hal ini membuat Flora semakin terus-terusan dan tak ingin berjauh dari Deniz tak cuma itu sepertinya Flora pun tak ingin untuk melihat Deniz bertemu kembali dengan sosok sang istrinya tersebut padahal kita pun tahu kalau saat ini status Sakinah adalah istri sah dari Deniz karena hal ini membuat Flora pun sangat begitu ketakutan jika semuanya akan segera terbongkar maka yang ia lakukan selama ini kepada Deniz pun akan ikut terbongkar juga ya guys pastinya Deniz juga akan membenci darinya keseruan lainnya juga Namira yang memang secara tiba-tiba datang ke rumah sakit pada saat itu membuat disini keluarga Dedeva Mario pun sangat begitu penasaran ada apakah sebenarnya ini semua tentu pada episode kali ini dimana Sakinah yang telah meminta baju Deniz untuk supaya bisa memeluk dirinya namun sepertinya Sakinah disini tidak akan pernah bisa bertemu kembali dengan Deniz dan kita tahu kalau saat ini Sakinah pun memang sudah berjanji terhadap Flora tidak akan hadir di depan keduanya terutama Deniz yang namanya sikap dari Sakinah ini membuat Deniz pun semakin penasaran ada apakah sebenarnya namun Deniz disini tidak bisa memprediksi kalau selama ini Flora lah yang sudah menyeting semuanya bersama Namira guys disini juga kelicikan dari seorang tiga pembengus khaninya Flora begitu juga dengan Namira yang sangat begitu berantusias untuk memisahkan hubungan keluarga kecil Sakinah dan juga Deniz sebab Sakinah dan Deniz pun yang sudah berpikir jika memang kesalahpahaman yang telah terjadi diantara mereka berdua ini ada dalang dibalik semuanya kali ini Sakinah yang telah mengetahui permasalahan tersebut dari Fadil disini titik kelemahan seorang Namira pun akan segera terbongkar bahwa iya kali ini memang benar-benar disuruh oleh Namira untuk membuat kesalahpahaman baru dengan mempererat tali siraturahmi antara Rangga dan juga Sakinah nampaknya suatu kejadian ketika Deniz yang sedang bertemu dengan Sakinah pun teruntuknya dimana selalu dihalang-halangi oleh Rangga namun Rangga tidak sadar kalau selama ini dirinya telah dijadikan wayang oleh Fadil sehingga kali ini guys pastinya Sakinah tak akan tinggal diam guys kemungkinan besar Sakinah pun akan memberikan sarannya terhadap Namira gara-gara ulah Namira dirinya dan Deniz semakin salah paham bahkan membuat Deniz harus melangsungkan pertunangannya bersama Flora disini tentu Sakinah pun sangat begitu membenci kepada si Namira guys dari dulu sampai sekarang Sakinah memang membendam rasa kesalah tersebut namun akibat kebaikan dari seorang Sakinah yang memang harus menjaga sikap kepribadian yang cukup baik dimana Sakinah yang saat itu selalu menahan rasa emosinya terhadap Namira padahal selama ini Namira tidak sadar kalau Sakinah adalah saudara dirinya tersendiri nah guys dalam adegan kali ini melihat cuplikan trailernya yang cukup sangat bikin kita menegangkan sekali ketika itu Deniz pun yang secara diam-diam mengikuti Ibu Lauza pergi ke sebuah taman Asoka yang nampaknya kali ini mereka pun akan tersadar bahwasannya selama ini anak yang ada dalam kandungan Sakinah adalah anak dari Deniz disitulah Deniz pun akan memeluk Sakinah dan teruntuknya kali ini Deniz pun mendapatkan sebuah informasi dari Usep dan kawan-kawan yang nampaknya disini Deniz juga ada kejanggalan yang sepertinya mungkin anak tersebut adalah anak dari Deniz dan upaya kali ini guys kita pun akan sangat menegangkan sekali dari episode malam ini dan membuat kita pun sangat penasaran dengan adegan selanjutnya dan kita tunggu saja guys melanjutkan ceritanya nanti malam terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis sub indo by broth3rmax